Dingsiang, aku benar-benar datang. Chen Jiu begitu gembira hingga ia mendorong wanita cantik itu hingga terjatuh. Ia mengangkat kakinya tinggi-tinggi dan bersiap untuk pergi. Chen Jiu, kamu harus bersikap lembut. Unyamu terlalu besar, Dingsiang berkata dengan cemas. Dia memperingatkannya terlebih dahulu, jika aku tidak tahan, kamu harus mengasihaniku. Aku tahu, tapi jangan meremehkan dirimu sendiri. Meskipun kamu terlihat ramping, daya tahanmu sangat tinggi. Hal di bawah ini jelas bukan hal biasa. Chen Jiu menatap kecantikan Dingsiang dengan penuh penghargaan dan memujinya dengan penuh semangat. Omong kosong, ayolah. Dingsiang terpelintir dan berputar. Dia tidak tahan lagi. Dia membutuhkan pria ini untuk mengisi tubuhnya. Ini adalah kebutuhan fisik dan spiritual ganda. Saya datang. Chen Jiu dipenuhi dengan kesombongan dan keangkuhan yang tak terbatas. Ia menyerang tanpa menghiraukan apapun. Ia menerobos semua rintangan dan benar-benar menguasai wanita ini. Ah, aku akan mati karenamu. Dingsiang memeluk pria ini erat-erat. Meskipun dia kesakitan, dia juga merasa puas. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa hidupnya telah lengkap. Nona, Anda sangat cantik. Saya mencintaimu. Chen Jiu memeluk Dingsiang erat-erat. Dalam sekejap, dia takluk padanya. Eh, kamu merilisnya. Kok bisa cepat sekali rilisnya? Kali ini giliran Dingsiang yang terkejut. Pria ini tidak bereaksi apapun, tidak peduli seberapa keras dia berusaha melayaninya. Kenapa dia tidak bisa melakukannya secepat itu? Dia baru saja masuk dan merasakan sedikit kenikmatan. Apakah sudah berakhir? Sebagai seorang wanita, Dingsiang juga merasa sangat menyesal. Aku, menghadapi pertanyaan lailak, wajah Chen Jiu dipenuhi rasa malu dan tak berdaya saat dia berkata, Bukankah itu karena kamu terlalu ketat? Aku benar-benar tidak menyangka bahwa titik suci yang luar biasa seperti itu akan tersembunyi di balik penampilanmu yang sangat halus. Chen Jiu, apa maksudmu? Jika kamu tidak bisa melakukannya, kamu tidak bisa melakukannya. Mengapa kamu menyalahkanku? Saat ini, Dingsiang tidak senang. Nona, sepertinya Anda tidak menyadari betapa ajaibnya Anda. Izinkan saya menceritakannya. Chen Jiu terus menguliahi tanpa sedikitpun kesantunan. Di sini ada sembilan tikungan dan delapan belas tikungan, dan semakin dalam kamu masuk, semakin sempit. Di dunia vulgar, itu disebut siput, mengerti. Omong kosong, aku bahkan tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Lailak sangat malu hingga wajahnya memerah. Dia menyangkalnya berulang kali. Sebagai seorang wanita, dia tidak akan bangga memiliki titik suci. Sebaliknya, dia akan merasa malu karena dia takut disalahpahami oleh orang lain sebagai wanita yang tidak bermoral. Nona, Anda tidak perlu malu, dan Anda tidak perlu khawatir. Malah, semakin kuat Anda, semakin saya menyukai Anda. Kekuatan saya yang sebenarnya bukanlah apa yang Anda lihat sekarang. Kata Chen Jiu. Kemudian dia berdiri dengan bangga dan berkata, sekarang pertunjukan yang sebenarnya akan segera dimulai. Sebaiknya kamu menikmati kecantikanmu dan cintaku. Ah, kamu, eh. Sebelum Ding Siang sempat menyelesaikan kata-katanya, dia tidak ingin mengatakan apapun. Karena saat ini, dia sudah kehilangan keberanian untuk berbicara. Ini adalah perasaan luar biasa yang membuat orang-orang naik ke keabadian. Perasaan itu penuh warna. Ding Siang merasa bahwa dunia tiba-tiba dipenuhi dengan cinta. Seluruh dunia telah menjadi surga, dan dia telah menjadi malaikat. Tanpa beban, dipelihara oleh kasih karunia Tuhan sepanjang waktu, dan bahagia dan bahagia tanpa henti. Nona, Anda benar-benar cantik. Chen Jiu bagaikan mesin yang tidak mengenal lelah. Ia terus-menerus menabrak lelak. Itu tidak ada habisnya, dan sikapnya tidak ada bandingannya. Ding Siang adalah salah satu dari lima peri penciptaan yang terkenal di Institut Ilahi. Dia memiliki banyak pengagum, dan banyak orang yang begitu berbakti padanya hingga mereka lupa makan dan tidur. Namun sekarang, tubuhnya yang halus dan lembut bersedia tunduk padanya dan membiarkannya, seorang kusir kecil, bermain dengannya. Perbedaan psikologis ini cukup untuk membuat Chen Jiu merasa sangat riang dan heroik. Setelah sembilan lagu dimainkan, Ding Siang akhirnya tidak tahan lagi. Dia berteriak dan benar-benar kalah. Yin primordialnya bangkit, seperti ombak laut yang menghantam Chen Jiu. Dia tidak bisa mengendalikan diri dan melepaskannya lagi. Yin primordial dan yang primordialnya menyatu. Atribut mereka saling berdekatan, dan pada akhirnya, mereka menyatu ke dalam tubuh masing-masing secara terbalik. Keduanya langsung terhubung. Iya, pada saat ini, Chen Jiu dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuh dan pikiran Ding Siang semuanya tentang dirinya, dan tubuh serta pikirannya semuanya tentang Ding Siang. Pada saat itu, mereka adalah satu-satunya kekasih. Cinta mereka yang mendalam tumbuh. Mereka adalah orang-orang paling bahagia di dunia. Perasaan yang indah sekali. Chen Jiu, terima kasih atas cinta yang telah kau berikan padaku. Ding Siang yang tenggelam di dalamnya juga tergila-gila padanya. Dia sama sekali tidak menyesalinya. Pada saat ini, bahkan jika dia meninggal, dia merasa itu sepadan. Nona, bagian yang lebih indah belum datang. Ayo kita lanjutkan, kata Chen Jiu dan mulai bergerak lagi. Eh, Chen Jiu, jangan berhenti. Dasar gila, apa yang kau lakukan? Menurutmu aku ini apa? Aku bukan anak kuda betina kecilmu. Ding Siang menegur dan memarahinya berulang kali. Tidak bisakah orang ini bersikap sedikit lebih romantis? Dia bahkan belum bisa bernapas. Apa yang sedang dia lakukan? Tidak, kau lah kuda betinaku. Mulai sekarang, hanya aku yang boleh menunggangimu. Pada saat ini, Chen Jiu bertekad untuk menaklukkan Ding Siang. Dia lebih rendah darinya dalam hal kultivasi dan status. Sebagai seorang pria, dia harus menunjukkan kelebihannya. Oleh karena itu, dia ingin sepenuhnya mengumumkan kekuatannya di kamar tidur. Chen Jiu, dasar mesum. Apa kau gila? Ding Siang memarahi dengan marah dan tidak puas. Ya, aku gila karena aku mencintaimu. Sebagai seorang pria, Chen Jiu sedikit cao finistis. Dia mengakui hal ini, tetapi mengatakan bahwa dia gila adalah fitnah belaka. Ding Siang adalah seorang bangsawan dan berkuasa. Chen Jiu tidak ingin menjadi seorang gigolo. Di masa depan, dia akan benar-benar menuruti perintahnya. Sebagai seorang pria, dialah satu-satunya yang bisa memerintah wanita. Bagaimana mungkin dia bisa bergantung pada wanita? Oleh karena itu, Chen Jiu bertekad untuk menunjukkan kekuatannya sepenuhnya. Dia tidak bisa mengalahkannya dalam hal kultivasi, tetapi dia harus menghancurkan pertahanannya secara mental. Sebenarnya sangat mudah untuk menaklukkan seorang wanita. Chen Jiu juga sangat ahli dalam hal ini. Tidak peduli seberapa kuat kultivasi Anda atau seberapa mulia status Anda, itu tidak menjadi masalah. Begitu kau berada di perahuku, kau harus patuh menyerahkan diri kepadaku, entah kau dewa atau peri. Sebagai seorang pecundang, Chen Jiu memiliki kesadaran sebagai seorang pecundang. Meskipun ia telah berhasil mengalahkan Sang Dewi, jalan yang harus ditempuh masih panjang. Tidak mudah untuk benar-benar menaklukkan Sang Dewi. Pertama-tama, ia harus membuat Sang Dewi jatuh cinta padanya. Kalau tidak, bagaimana ia bisa menerima kehadiran pangeran tampan lain dan dengan mudah menggoyahkan posisinya? 772. Bagaimana aku bisa menunggangimu jika kamu tidak merangkak? Kuda betinaku yang cantik, Chen Jiu berkata. Dia tiba-tiba menunggangi Ding Siang, membuatnya merasa sangat senang hingga dia langsung menyerang. Ah, tidak, itu terlalu dalam. Ding Siang gemetar dan memohon belas kasihan, tetapi tidak ada gunanya. Dia berkelana antara kebahagiaan dan kesenangan yang luar biasa, dan ada juga rasa malu yang membuatnya merasa seperti menjadi gila. Sebagai peri penciptaan yang agung dan perkasa, Dewi yang dipuja semua orang, dan kepala keluarga, perilakunya yang biasa sangat ortodoks dan elegan. Siapa yang mengira bahwa dia akan merangkak di depan seorang pria hari ini dan membiarkannya menungganginya? Dia sangat malu sehingga dia ingin merangkak ke dalam lubang dan menyembunyikan wajahnya. Namun, perasaan senang yang luar biasa membuatnya tidak bisa berhenti. Ding Siang merasa bingung. Dia tidak tahu harus berbuat apa saat ini. Dia adalah peri yang bermartabat, jadi bagaimana dia bisa diperlakukan seperti ini? Oleh karena itu, saat melawan, Ding Siang juga bersenang-senang. Dia seperti kuda roh yang liar dan tidak bisa dijinakan, tidak mau dikendarai oleh siapapun. Namun, sebagai pelatih kuda, bagaimana mungkin Chen Jiu melepaskan kuda betina kecil ini? Dia berlari kencang di atas tubuhnya sepuasnya. Dia bersemangat tinggi dan memiliki penampilan yang mengesankan. Di bawah cambuk yang kuat, kuda roh manapun harus tunduk padanya. Chen Jiu, dasar mesum, aku ini majikanmu, kau tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Ding Siang merasa tubuh dan pikirannya semakin tunduk padanya, jadi dia sangat tidak rela. Sebagai kepala keluarga, bahkan jika dia tunduk pada laki-laki ini, dia membayangkan bahwa dialah yang akan memerintahnya, bukan sebaliknya. Nona, tidakkah menurutmu ini lelucon untuk melawan dihadapanku, sang dewa kuda? Kesombongan Chen Jiu menyebar ke seluruh surga ke-9. Omong kosong apa dewa kuda, kau hanya kusirku. Aku membiarkanmu mendekatiku, yang memberimu keuntungan besar. Kau benar-benar berani berangan-angan untuk menaklukkanku. Jangan coba-coba untung, Ding Siang marah dan membencinya dengan kebencian. Iya, saya seorang kusir, memangnya kenapa? Jika kau memandang rendah kusir, mengapa kau masih dekat-dekat denganku? Chen Jiu berkata dengan nada mendominasi, karena kau sudah datang kepadaku, tidak peduli jenis kuda apa kau, kau tidak akan bisa lepas dari genggamanku. Chen Jiu, dasar bajingan, sudah berapa kali kukatakan padamu. Aku bukan kuda, aku peri penciptaan, oke. Mendengar hal ini, Ding Siang langsung merasa malu dan marah. Aku tidak peduli siapa dirimu, aku hanya ingin menaklukkanmu, kata Chen Jiu, dan segera berlari kencang lagi. Dia seperti seorang jenderal yang tak terkalahkan, menerobos puluhan ribu prajurit seolah-olah dia dalam keadaan yang tak terhentikan. Dia bahkan lebih seperti seorang pelatih kuda yang gagah berani, kuda ganas manapun yang datang sebelum dia harus tunduk padanya. Ah, 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 tidak, biarkan aku pergi, aku akan mati, Chen Jiu, aku mohon padamu, aku menyerah, aku benar-benar menyerah. Ding Siang akhirnya menyadari kekuatan pria ini. Dia menyerah padanya secara fisik dan mental, dan benar-benar kalah. Setelah merasakan sensasi yang tak terhitung jumlahnya, Ding Siang benar-benar takut kepada lelaki ini, tubuh dan pikirannya benar-benar takluk padanya. Haha, jangan pura-pura bodoh denganku, kau pikir aku tidak tahu apakah kau menyerah atau tidak. Chen Jiu mengabaikan permohonan Ding Siang dan terus berlari ke depan. Seperti dewa perang antara langit dan bumi, dia menerobos sembilan tingkat langit dan menginjak sembilan tingkat bumi. Boom, boom, boom Ki primordial terus mengalir di tubuh mereka. Fisik Ding Siang juga luar biasa. Chen Jiu menemukan bahwa kemampuan pemulihannya sangat kuat. Meskipun dia sangat memanjakannya, dia hampir bisa pulih dengan sangat cepat. Memohon belas kasihan adalah kebohongan, dan memang benar bahwa Chen Jiu ingin mengulur waktu. Chen Jiu memiliki banyak wanita, jadi bagaimana mungkin dia tertipu oleh seorang gadis kecil seperti Ding Siang. Chen Jiu tidak bekerja sia-sia. Setelah putaran kedua, Ki primordial mereka sudah mulai menyatu. Ini adalah semacam kultivasi ganda yang alami, dan memiliki manfaat yang tak terbatas bagi mereka berdua. Secara khusus, tingkat kultivasi Chen Jiu rendah, jadi dia memperolehin primordial alam penciptaan milik Ding Siang, yang sangat bermanfaat baginya. Desis, desisan, jejak Ki primordial kayu surgawi yang sangat istimewa mulai meresap ke dalam tubuh Chen Jiu dari Ki primordial Ding Siang, dan akhirnya berkumpul di hatinya. Ini adalah sejenis Ki primordial yang ajaib, yang seperti gel. Penyuntikan Ki primordial secara langsung menyebabkan Ki primordial kayu surgawi Chen Jiu berevolusi dengan cepat menjadi gel. Iya, Chen Jiu awalnya ingin mengembangkan Ki asal kayu surgawi menjadi zat koloid. Dia tidak tahu berapa banyak batu paragon dan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Namun sekarang, setelah mendapatkan tubuh lelak, dia benar-benar mulai meningkatkannya dalam sekejap. Chen Jiu secara alami dalam suasana hati yang baik karena kekuatannya meningkat. Saat dia menundukkan Ding Siang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memujinya. Nona, fisikmu sangat istimewa. Bagaimana menurutmu? Aku memiliki tubuh penciptaan kayu surgawi, yang tidak kalah dengan tubuh para dewa di zaman kuno. Ding Siang tidak dapat menahan rasa bangganya. Oh, kalau begitu aku menemukan harta karun, aku harus memanjakanmu hari ini. Chen Jiu terkekeh dan bertekad untuk menaklukkan Ding Siang. Oh, dasar binatang, dasar bajingan, kenapa kau masih melakukannya? Kau ingin membunuhku? Ding Siang mengeluh genit dan berulang kali. Sudah cukup. Jangan berteriak seperti babi yang sedang disembeli. Beranikah kau mengatakan bahwa kau tidak bahagia? Chen Jiu membencinya dan mulai berdebat dengan Ding Siang. Keduanya bertengkar seperti ini. Tampaknya mereka tidak memiliki hubungan yang harmonis, tetapi tubuh mereka terhubung erat, yang membuat orang tidak bisa berkata-kata. Mereka tidak dapat mengetahui apakah mereka baik atau buruk. Atau tidak. Chen Jiu, berhenti, berhenti, aku mohon, oke. Tiba-tiba, Ding Siang menjadi sangat menyedihkan. Dia begitu cantik sehingga orang-orang akan merasa kasihan padanya. Siapapun yang melihatnya tidak akan mau menentang keinginannya, bahkan jika mereka harus mati. Jika aku berhenti, maka aku salah. Wajah kejam Chen Jiu menjadi serius saat ini, dan dia meningkatkan kekuatannya. Ah, sambil menjerit kesakitan, Ding Siang merentangkan anggota tubuhnya dan pingsan sepenuhnya. Selesai, akhirnya aku berhasil memecahkannya. Wajah Chen Jiu berseri-seri karena gembira. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melepaskan diri. Dia merangkak di tubuh Ding Siang seperti seekor lembu dan mendesah. Dengan penciptaan memang berbeda. Daya tahannya tidak ada bandingannya dengan peri biasa. Jika bukan karena fondasiku yang kuat, aku tidak akan mampu menaklukkan peri seperti itu. Eh, kenapa tidak ada gerakan? Mungkinkah dia meninggal? Chen Jiu sangat gembira, tetapi tiba-tiba dia menyadari bahwa Ding Siang telah berhenti bernapas. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Mungkinkah pengetahuan bahwa naga tua itu telah meninggal itu salah? Jika itu benar-benar membunuhnya, dia harus bertanggung jawab penuh. Yang tidak diketahuinya adalah bahwa sementara Chen Jiu menghindari tanggung jawab, naga raksasa di cincin sembilan naga juga sangat tidak puas. Kau lah yang membunuhnya. Kau lah yang bahagia. Apa hubungannya denganku? 773. Uh, uh, aku sangat mengantuk. Chen Jiu, apa yang bisa kubantu? Di bawah pertanyaan Chen Jiu, Ding Siang perlahan terbangun. Ketika dia menatap Chen Jiu, matanya penuh dengan rasa malu dan kepatuhan. Dia sama sekali tidak marah, yang sangat berbeda dari perilakunya tadi. Tidak ada yang serius. Hanya saja kamu terlihat sangat menakutkan tadi. Aku khawatir kamu akan mati, jadi aku bertanya padamu. Chen Jiu cukup jujur. Jika aku mati, itu karenamu. Kau harus bertanggung jawab, kata Ding Siang genit. Ya, aku akan bertanggung jawab. Ding Siang, bagaimana perasaanmu tadi? Tanya Chen Jiu ragu-ragu. Alasan mengapa Chen Jiu menanyakan pertanyaan ini bukanlah karena dia ingin memamerkan betapa hebat prestasinya, tetapi karena dia baru saja menembus Keong Tian Luo milik Ding Siang dalam satu gerakan. Hanya dengan menusukkan Keong Tian Luo miliknya ke dalam Keong Tian Luo miliknya, dia dapat benar-benar menaklukkannya dan menjadi tulang punggungnya, sehingga dia akan patuh padanya di masa depan. Ini adalah pengetahuan yang diajarkan oleh Naga, dan Chen Jiu mempercayainya tanpa keraguan. Awalnya, dia memang ragu karena Keong Tian Luo milik Ding Siang semakin mengencang. Sepertinya mustahil untuk menembusnya. Namun, setelah mencoba, dia menemukan bahwa Naga itu benar. Pemahamannya tentang wanita tidak setingkat dengan Naga itu. Bukan tidak mungkin dia bisa diyakinkan. Rasanya sangat nyaman. Meskipun kamu sedikit nakal, bukan berarti itu bukan perasaan. Terutama gerakan terakhirmu, itu seperti menusuk ambang hatiku. Tubuh dan pikiranku dipenuhi dengan bayanganmu. Aku khawatir aku tidak akan bisa meninggalkanmu di masa depan. Meskipun dia malu, Laylak tetap mengungkapkan perasaannya tanpa lelah. Oh, kalau begitu aku akan membuatmu merasa senang. Kau harus menungguku sebentar, kan? Lihat betapa kotornya itu. Beri aku beberapa jilatan lagi. Chen Jiu begitu bangga pada dirinya sendiri sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk bereksperimen di tempat. Jika sekarang, Ding Siang tidak akan pernah membantunya. Namun sekarang, Ding Siang menatapnya dengan malu-malu dan berlutut dengan lembut di samping Chen Jiu. Dia mengulurkan Ding Siang kecilnya yang cantik dan mulai melayaninya. Kali ini, Chen Jiu bahkan lebih bangga pada dirinya sendiri saat dia berbaring telentang. Siapa yang mengira bahwa peri Ding Siang yang sangat sombong dan mulia itu benar-benar merangkak di sampingnya seperti anak kucing, membiarkannya mempermalukan dan memanjakannya. Rasa bangga ini cukup untuk membuat pria manapun bersorak. Dengan demikian, setelah beberapa saat, Chen Jiu merasa makin lega. Batuk, batuk, Ding Siang menelan ludah dengan cepat, tetapi dia masih tidak bisa bernafas. Dia batuk beberapa kali, dan wajahnya sedikit merah. Dia tampak sangat menyedihkan. Ding Siang, kamu baik-baik saja. Maafkan aku. Chen Jiu menatap Ding Siang dengan iba. Dia juga sangat sedih. Tidak apa-apa. Aku akan baik-baik saja setelah beberapa saat. Chen Jiu, jangan lakukan itu. Itu tidak baik untuk kesehatanmu. Di masa depan, kapanpun kamu mau, aku akan memberikannya kepadamu. Ding Siang menghibur Chen Jiu. Dia seperti istri kecil yang peduli pada Chen Jiu, penuh kasih sayang yang mendalam. Haha, oke, aku akan mendengarkan istriku. Chen Jiu tertawa dan memeluk Ding Siang lalu menciumnya. Dia sangat malu sehingga tidak bisa menghadapinya. Memeluk si cantik dan memanfaatkannya, dia mengucapkan beberapa patah kata cinta. Hubungan mereka pun segera memanas. Mereka semakin tak terpisahkan satu sama lain. Matahari sudah tinggi di langit. Mereka tidak bisa terus-terusan saling telentang. Kalau tidak, bukankah mereka akan ditertawakan orang lain? Terlebih lagi, Chen Jiu telah menjadi dewa kuda dan memenangkan kejuaraan. Mereka perlu merayakannya. Setelah beres-beres, keduanya yang berpakaian rapi berjalan keluar pintu dan melihat matahari lagi. Sinar matahari yang menyilaukan menyinari mereka, membuat mereka menyipitkan mata sejenak. Namun di mata mereka, mereka seperti berada di dunia lain, penuh dengan cahaya cemerlang. Nona, Chen Jiu, kamu. Sayangnya, keduanya tertangkap oleh Chun Siang begitu mereka keluar. Melihat tubuh keduanya yang hampir bersentuhan, dia sangat bingung. Kusir kecil Chen Jiu ini terlalu berani, bukan? Oh, Chun Siang, aku baik-baik saja. Kau bisa melanjutkan urusanmu. Ding Siang melambaikan tangannya dan menyuruhnya pergi. Aku, sebelum Chun Siang bisa mengatakan apapun, kata-kata Chen Jiu membuatnya tercengang lagi. Ayo, istriku, ikutlah denganku ke kandang untuk menemui saudaraku. Chen Jiu menarik Ding Siang dengan mesra, seperti sepasang kekasih muda, dan berjalan menuju kandang. Ya Tuhan, aku tidak sedang bermimpi. Apa aku salah dengar? Istri, dia, seorang kusir kecil, berani memanggil Nona sebagai istrinya, dan berani memegang tangannya. Chun Siang benar-benar tercengang sesaat. Dia mengusap matanya dan mencubit dirinya sendiri. Setelah memastikan bahwa itu bukan mimpi, dia berteriak dan lari. Tuan, ini tidak baik. Di kandang, hanya Chen Da yang tersisa. Dia bekerja keras untuk memberi makan semua jenis kudaroh. Dia juga sangat sibuk dan bahagia. Chen Jiu telah memenangkan kejuaraan. Dia juga sangat bahagia. Kaka, ini berat untukmu. Aku akan menyewa beberapa kusir lagi untukmu lain kali. Ketika Chen Jiu datang ke kandang, Chen Da sedang memberi makan kuda naga. Melihatnya berkeringat, dia tidak bisa menahan perasaan tertekan. Tidak perlu, aku bisa mengurusnya sendiri. Chen Da berkata dengan acu-ta'acu, lagi pula, aku masih punya kamu untuk membantuku. Aku tidak butuh begitu banyak orang. Kaka, aku khawatir aku tidak bisa banyak membantumu di masa depan. Kata Chen Jiu dengan malu. Oh, kau tidak bisa membantuku. Iya, kau adalah juara, dan kau akan menjadi guru di Institut Ilahi di masa depan. Sungguh tidak cocok bagimu untuk memelihara kuda. Tapi Chen Jiu, kau tidak boleh melupakan asal usulmu. Apakah kau akan meninggalkan kandang Ding Siang begitu saja? Chen Da menegur dengan sedikit ketidakpuasan. Tidak, aku tidak akan meninggalkan kandang. Ini akan selalu menjadi rumahku. Kata-kata tegas Chen Jiu membuat Chen Da senang. Chen Jiu, aku tahu aku tidak salah tentangmu. Chen Da menoleh dengan lega dan melihat Ding Siang berdiri di samping Chen Jiu. Dia segera membungkuk dan berkata, Salam, Nona. Saya tidak tahu Anda ada di sini. Mohon maaf. Kakak, jangan perlakukan dia seperti orang luar. Kita akan menjadi keluarga di masa depan. Kamu tidak perlu bersikap sopan padanya. Chen Jiu melangkah maju dan menghiburnya. Mata Chen Da membelalak karena terkejut. Omong kosong, Chen Jiu, beraninya kau bersikap kasar pada Nona. Cepatlah minta maaf. Tegur Chen Da. Ia begitu marah hingga kepalanya pusing. Kakak, Chen Jiu benar. Kau akan menjadi kakakku di masa depan. Seharusnya aku yang membungkuk padamu. Ding Siang berkata dan membungkuk kepada Chen Da. Salam, Kakak. Saya harap kamu akan menjaga Ding Siang di masa depan. Apa? Merawatnya. Chen Da tidak mengerti dan tidak bisa mengerti. Apakah aku bermimpi karena aku tidak tidur nyenyak tadi malam? Tuan Huanglong, tolong gigit aku dan bangunkan aku. Chen Da meletakkan tangannya di depanku dan naga. Kemudian, terdengar suara babi yang disembeli dari kandang. 774. Kakak, kamu tidak sedang bermimpi. Aku sudah jatuh cinta pada Nona Ding Siang, dan sekarang kita adalah sepasang kekasih. Untuk membuktikan kalau dia tidak berbohong, Chen Jiu langsung memeluk Ding Siang, dan membiarkannya meringkuk dalam pelukannya seperti seekor burung kecil. Mereka tampak begitu harmonis, dan ini membuat Chen Da semakin terkejut. Chen Jiu, aku pengecut, jangan menakutiku. Kakak, itu benar. Chen Jiu tidak dapat menahan diri untuk tidak memerintahkan. Ding Siang, kemarilah dan cium aku. Ya, rasa malu. Ding Siang mengangguk malu-malu. Sosoknya yang anggun dan anggun tidak ternoda oleh dunia, tetapi saat ini, dia seperti peri yang turun ke dunia fana. Dia berjinjit dan mencium Chen Jiu. Ya ampun, Nona, Anda, tidak mungkin kehilangan keperawanan Anda padanya seperti saya, kan? Kuda naga terkejut dan berteriak. Naga kuning, ini bukan urusanmu, jangan banyak bicara. Ding Siang sangat malu sehingga dia ingin merangkak ke dalam lubang dan menyembunyikan wajahnya. Ah, ini, Chen da benar-benar tercengang. Melihat mereka berdua, dia benar-benar tidak menyangka bahwa mereka akan berkembang ke tahap ini. Pada akhirnya, dia menatap Chen Jiu dan harus mengakui kekalahan. Chen Jiu, aku benar-benar meremehkanmu. Tidak heran mereka mengatakan kepadaku bahwa ketika kita keluar, kamu benar-benar luar biasa. Tentu saja, saudaraku, tidakkah menurutmu saudaramu bisa seburuk itu? Chen Jiu merasa sedikit bangga pada dirinya sendiri. Tapi Chen Jiu, meskipun aku berharap kalian berdua bisa bahagia, ada sesuatu yang harus kukatakan kepadamu terlebih dahulu. Chen da berkata dengan canggung, dengan kultifasimu saat ini, jika kamu menikahi nona Ding Siang, kamu tidak akan bisa memberinya kebahagiaan. Sebaliknya, kamu akan mendatangkan masalah yang tak ada habisnya. Aku harap kamu akan memikirkannya baik-baik sebelum berbicara. Kakak, maksudmu kita tidak cocok satu sama lain? Chen Jiu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, menurutku itu bukan masalah besar. Selama kita berdua saling mencintai, kurasa penolakan tidak akan jadi masalah. Kau, hatimu lebih tinggi dari langit. Pantas saja kau berani mengejar nona muda itu. Kalau aku, aku takut aku akan takut sampai diare. Tetua Chen melihat penampilan Chen Jiu yang percaya diri dan menggelengkan kepalanya serta meratap, merasa malu dengan rendah dirinya. Menghadapi status bangsawan Ding Siang, seorang pengantin pria biasa pasti butuh keberanian yang besar untuk menatap langsung padanya. Jika dia ingin mendekatinya dan bersikap baik padanya, seberapa besar toleransi yang harus dia miliki. Saudaraku, aku menasihatimu untuk tidak merendahkan dirimu sendiri. Jangan selalu berpikir bahwa dirimu lemah dan merasa rendah diri. Kamu harus tahu bahwa tidak peduli seberapa lemahnya kita, kita masih memiliki hak untuk mengejar cinta. Dalam menghadapi cinta, semua orang sama. Jika kamu menyukai wanita manapun, maka teruslah maju dan kejar dia. Chen Jiu memberi pencerahan kepada Chen Da. Baiklah, aku akan berusaha sekuat tenaga. Tetua Chen tidak berdaya, dia tidak seberani Chen Jiu. Bas, tiba-tiba, sebuah lingkaran cahaya muncul di pergelangan tangan Ding Siang. Dia langsung berkata, Chen Jiu, kalian bicara saja. Aku ada sesuatu yang harus kulakukan. Baiklah, pergilah lebih awal dan kembalilah lebih awal. Suamimu akan merindukanmu. Chen Jiu melangkah maju dan mencium Ding Siang. Dia sangat malu sehingga dia pergi dengan tergesa-gesa. Jiu, jangan ganggu aku lagi. Hatiku sedang tidak baik. Tetua Chen menatapnya dan merasa sedih. Kakak, apakah kamu juga menyukai peri Ding Siang? Tanya Chen Jiu dengan cemas. Aku tidak seberani dirimu. Nona muda selalu menjadi peri paling suci di hatiku. Tapi aku benar-benar tidak menyangka dia akan ditipu olehmu. Bagaimana aku bisa menjelaskan ini kepada saudara iparku saat aku kembali? Tetua Chen langsung mengeluh. Mereka akan mengerti kamu, kata Chen Jiu sambil tersenyum. Kamu masih berani tertawa. Jiu, kamu yakin tidak bercanda. Kau benar-benar bersama Nona muda. Tetua Chen masih tidak percaya. Ya, benar. Kami bersama tadi malam, kata Chen Jiu pelan. Ini, Chen dah benar-benar mempercayainya. Dia mengingatkannya dengan serius. Karena kamu sudah seperti ini, maka aku hanya bisa memberimu restuku. Namun, keluarga Ding tidak semudah itu untuk dihadapi. Jika mereka tahu bahwa kamu telah menawan Nona, mereka pasti akan mengejarmu. Oh, kami berdua saling mencintai. Aku tidak percaya Klanding masih bisa memisahkan kami. Chen Jiu berbicara dengan penuh semangat. Di sini, Chen Jiu ada di sini. Tidak seorang pun tahu siapa yang berteriak, tetapi langit bergemuruh dengan guntur, dan sedikitnya seratus orang menyerbu ke dalam kandang dengan agresif, mengepung Chen Jiu dan yang lainnya di tempat. Grand Master, Master, dan Patriarch telah tiba. Chen Jiu, Elder Chen, mengapa kalian tidak menyapa mereka? Chun Xiang muncul dan menegur keduanya. Chen Jiu, cepatlah dan sapa mereka. Ekspresi tetua Chen berubah. Dia takut Chen Jiu akan mengabaikan nyawanya dan melawan para guru, jadi dia segera menariknya untuk menyambut mereka. Lupakan saja, lupakan saja. Kami tidak datang ke sini untuk menerima salamu. Patriark setengah baya itu menggelengkan kepalanya dan langsung ke pokok permasalahan. Chen Jiu, kami mendengar bahwa kamu sangat dekat dengan nona muda akhir-akhir ini, benarkah? Benar sekali. Nona muda dan aku sangat cocok. Chen Jiu menganggup dan tidak menyangkalnya. Berani sekali kau, Chen Jiu. Kau hanya seorang penjaga kuda rendahan. Kenapa kau tidak kencing dan melihat dirimu dicermin? Bagian mana dari dirimu yang layak untuk nona muda itu? Jika kau berani berjalan dengannya, bukankah kau sedang mencari kematian? Patriark setengah baya itu menegur dengan kejam. Hai para tetua, apakah kalian datang ke sini selama tiga generasi hanya untuk mencelah saya? Aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa nona muda dan aku sudah saling mencintai dan telah berjanji untuk hidup bersama. Kau tidak berhak untuk mengganggu cinta kami, bukan? Chen Jiu tidak tertipu oleh tipuan ini dan langsung mengeluarkan kartunya. Bajingan, kau benar-benar seekor kodok yang bernafsu pada daging angsa. Berangan-angan saja. Untuk sesaat, semua pahlawan menjadi marah dan menatap Chen Jiu dengan penuh kebencian. Semuanya, meskipun kalian adalah tetua ding siang, kalian tampaknya bukan penguasa sebenarnya dari keluarga ini, kan? Apa hakmu untuk mengganggu cintanya? Chen Jiu membantah dengan tegas dan tegas. Kami tidak berhak mencampuri urusan nona muda, tetapi kami tidak bisa mentolerir dia menikahi seorang penunggang kuda sepertimu. Dasar pencuri jahat, kau pasti telah menggunakan tipu daya untuk menipu nona muda. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, segera bersumpahlah bahwa kau akan berpisah dari nona muda dan meninggalkan pavilion ding siang kami. Jika tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Para tetua keluarga ding bersikap agresif dan mengancam. Apa, tidakkah keluarga ding ingin bersikap masuk akal? Meskipun aku, Chen Jiu, adalah seorang perawat kuda, kesalahan apa yang telah kulakukan? Hak apa yang Anda miliki untuk memaksa saya pergi dan mengancam keselamatan pribadi saya? Chen Jiu tidak yakin dan bertanya. Huh, seorang penjaga kuda rendahan berani berbicara kepada tuannya seperti ini. Ini adalah kejahatan serius. Para pengawal, tangkap dia. Mari kita lihat seberapa sombongnya dia. Ketiga leluhur itu marah dan memarahi dengan keras. 775. Minggirlah, Siapa yang berani menyentuhku hari ini? Chen Jiu melambaikan tangannya. Itu adalah kekuatan yang dapat menghancurkan gunung dan sungai. Bang-bang, 10 pria kekar itu terlempar seperti karung pasir. Raungan, keluarga ding menolak untuk menerima ini. Lebih dari 10 orang menerkam Chen Jiu. Mereka semua sekuat harimau dan dipenuhi dengan kekuatan ledakan yang dahsyat. Di hadapanku, kaulah sampah. Chen Jiu berteriak. Dia mengangkat lengannya dan menyapukannya. Banyak pria kekar sekali lagi terpental. Mereka tidak mampu menahan serangannya. Membunuh. Sebagai keturunan langsung keluarga ding, para lelaki kekar itu juga merupakan pengawal. Beberapa dari mereka bahkan merupakan murid resmi. Bagaimana mungkin mereka bisa tahan jika terus dihalangi oleh kusir? Dalam sekejap, mereka semua menyerbu ke depan. Gemuruh, ketika pertarungan mencapai klimaksnya, paru-paru dewa muncul, hati dewa terbang kemana-mana, dan ginjal dewa menembus waktu dan ruang. Haha, waktu yang tepat. Chen Jiu bersemangat tinggi dan memiliki penampilan yang mengesankan. Dia bertarung melawan 100 orang pria kekar sendirian dan sama sekali tidak dirugikan. Bang Bang, di bawah pengaruh 3800 urat naga, meskipun pria kekar itu memiliki air asal ginjal dewa dan dapat menggunakan kekuatan ledakan yang lebih besar dari biasanya, sedikit kekuatan ini masih belum sebanding dengan Chen Jiu. Tingkat ketiga alam dewa perang bahkan tidak layak disebut di depan Chen Jiu. Dia berjalan masuk dan keluar dari sekelompok harimau seperti dewa. Setiap gerakannya menyapu seluruh negeri. Tuhan tahu berapa banyak paru-paru dewa, hati dewa, dan ginjal dewa yang dihancurkan olehnya. Ah ah, dengan serangkaian teriakan, para pengawal keluarga ding semuanya jatuh ke tanah. Mereka berbaring di sekitar Chen Jiu, mengerang kesakitan. Sungguh pemandangan yang mengerikan untuk dilihat. Huff, buka mata anjingmu. Bagus, bagus, bagus. Siapa yang sampah di sini? Chen Jiu berdiri dengan bangga. Matanya yang sangat arogan bahkan memandang rendah ketiga kepala keluarga. Anak baik, dewa perang tingkat kedua ternyata mampu memadatkan Yuan Qi tingkat keempat. Kepala keluarga setengah bayah itu terkejut. Dia segera melambaikan tangannya dan berkata, baiklah, biar aku beri anak ini pelajaran yang bagus. Boom, kepala keluarga setengah bayah itu menyerang begitu saja. Tangannya bagaikan gunung emas, menghancurkan keempat kutub alam semesta. Minggir, dalam hal kekuatan dan tenaga, Chen Jiu sama sekali tidak takut pada kepala keluarga setengah bayah itu. Ini karena pihak lain adalah dewa perang tingkat keempat dengan energi tingkat keempat. Dengan suara ledakan keras, tangan besi Chen Jiu menghancurkan gunung emas itu. Kepala keluarga setengah bayah itu terkejut dan terpaksa mundur. Tidak heran dia begitu berani. Ternyata lem elemen emas hebatnya bahkan lebih kuat dari milikku. Betapapun kuatnya dia, dia tetaplah seorang kusir. Jika dia tidak memasuki alam keberuntungan, bagaimana dia bisa berjalan bersama nona muda kita? Kedua tetua lainnya menegur dengan marah, yang mendapat persetujuan dari pemimpin klan setengah bayah itu. Lem elemen air sumber, campurkan, kekuatan tempur tiga kali lipat. Dewa perang tingkat ketiga mampu memadatkan Yuan Qi air asal. Yuan Qi jenis ini dapat membuat tubuh seseorang meledak dengan kekuatan yang lebih besar. Dalam pertempuran, itu bersifat merusak. Awalnya, begitu kekuatan Dewa perang tingkat ketiga meledak, itu sudah cukup untuk membunuh semua Dewa perang tingkat rendah. Namun, di hadapan Chen Jiu, itu tampak seperti permainan anak-anak. Fisik darah naga dan pembuluh darahnya dipelihara oleh darah dewa. Fondasinya begitu kuat sehingga hanya sedikit orang yang dapat dibandingkan dengannya, apalagi kepala keluarga boneka pavilion Ding Siang. Oleh karena itu, meskipun patriark setengah baya itu telah melipat gandakan kekuatan tempurnya, dia masih belum bisa menang. Selain itu, di bawah amarah Chen Jiu, dia terlempar hanya dengan satu pukulan. Dia sangat malu sehingga dia ingin merangkak ke dalam lubang dan menyembunyikan wajahnya. Anak baik, kau memaksaku melakukan ini. Aku akan menghancurkan tulangmu dan menyebarkan abumu. Api misterius yang kacau. Kepala keluarga setengah baya itu menyerang lagi. Api misterius dari Sein tingkat keempat membakar segalanya. Itu tak terhentikan. Sizzle-sizzle. Yuan Qi di sekitar tubuh Chen Jiu tampaknya telah terbakar dan mulai terbakar dengan cepat. Situasinya sangat berbahaya. Ini kesempatan bagus. Divine Heart, keluarlah dan bakar bajingan ini. Kepala keluarga setengah baya itu berteriak. Dia jelas tidak bermaksud menunjukkan belas kasihan kepada Chen Jiu. Jantung seperti tungku muncul di tempat dan menelan tubuh Chen Jiu. Empat dewa perang suci memurnikan api misterius untuk menyimpannya di dalam hati mereka. Ini adalah api hati. Api hati adalah api terkuat di dunia. Setelah menyelimuti Chen Jiu, itu setara dengan empat dewa perang suci yang memurnikan Chen Jiu dengan sekuat tenaga. Gemuruh, di jantung api misterius, lautan api menyala. Tubuh Chen Jiu terbakar. Vitalitasnya terbakar dan terkuras dengan cepat. Untungnya, Chen Jiu juga memiliki Yuan Ki tingkat empat. Kalau tidak, dia pasti sudah dimusnahkan oleh tungku Heart Flame. Tuan, harap tenang. Mohon berbelas kasilah kepada Chen Jiu. Dia dan nona muda itu benar-benar saling mencintai. Chen Da merasa cemas dan segera memohon keringanan hukuman. Dasar makhluk jahat, jangan bicara omong kosong. Kepala keluarga setengah baya itu sangat marah. Dia menamparkan Chen Dafei di tempat, menyebabkan dia memuntahkan darah dan jatuh ke tanah. Berhenti, jangan sakiti saudaraku. Teriak Chen Jiu dengan marah. Huff, kamu harus jaga diri, Chen Jiu. Karena kamu keras kepala, sebagai kepala keluarga, aku harus membereskan keluarga Ding. Kepala keluarga setengah baya itu menatap tajam ke arah Chen Jiu. Niat membunuhnya terlihat jelas. Bam-bam, di bawah kendali kepala keluarga setengah baya, api misterius di jantungnya semakin kuat. Sosok emas Chen Jiu tidak bisa tidak menunjukkan tanda-tanda mencair. Ini, kepala keluarga, nona sekarang jatuh cinta pada Chen Jiu. Jika kamu membunuhnya dengan gegabuh, apakah dia akan tidak senang? Pada saat ini, Chun Siang juga merasa bahwa keadaan menjadi tidak terkendali. Apa? Apakah kau menganggap bahwa aku, ayahnya, tidak sepenting seorang penjaga kuda baginya? Kepala keluarga setengah baya itu melotot dan berkata dengan percaya diri, jika kau membunuhnya, Ding Siang paling-paling hanya akan bersedih untuk sementara waktu. Setelah periode ini, aku akan meminta seseorang untuk memperkenalkannya kepada Tuan Muda Ciptaan. Dia akan segera melupakannya. Ding Tua, karena kamu tidak berperasaan, jangan salahkan aku karena tidak berperasaan. Awalnya, demi Ding Siang, aku harus memanggilmu ayah. Tapi sekarang, kamu sama sekali tidak pantas dipanggil ayah. Kamu bajingan yang sombong. Kamu tidak pantas memiliki putri yang baik seperti Ding Siang. Chen Jiu tidak tahan lagi. Tiba-tiba dia menjadi marah. Darah dan kiri sekitarnya bergulung-gulung, menyebabkan api misterius berhenti. Bah, Chen Jiu, kau adalah seorang penjaga kuda rendahan. Kau memanggilku ayah. Itu adalah aib bagi reputasiku. Biar ku katakan padamu, masa depan putriku hanya bisa bersama dengan seorang Tuan Muda Ciptaan yang kuat. Seseorang sepertimu seharusnya menghemat energimu dan cepat-cepat menghancurkan tulangmu menjadi debu. Kepala keluarga setengah bayah itu mengejek dan membenci Chen Jiu. Dia bahkan tidak menatap matanya. Benar sekali, nak, cepatlah mati. Keluarga Ding kami tidak membutuhkan sampah sepertimu. Kedua lelaki tua lainnya juga mencibir. 776. Rumbel, pedang dewa lima elemen terbuat dari lima harta karun ilahi asal keos, emas primordial, kayu surgawi, air asal, api mistis, dan tanah tebal. Tentu saja, itu layak disebut senjata ilahi tingkat atas. Membelah langit dan membelah bumi. Ditambah dengan jurus seperti itu, ketika dieksekusi oleh pedang ajaib lima elemen, pedang asal, itu hanyalah transformasi langit dan bumi, maha kuasa. Uf-puf, api mistis caotik yang kuat tidak mampu menghalangi serangan pedang ajaib lima elemen. Api itu padam satu per satu. Setelah api mistik padam, hati merah kepala keluarga yang setengah bayah itu meledak. Hal itu terungkap di hadapan Chen Jiu. Tentu saja, dia tidak akan bersikap belas kasihan. Meskipun identitas Chen Jiu tidak biasa, dia tidak akan membiarkannya begitu saja jika dia berani merebut wanitanya. Berani sekali kau, bocah. Saat kepala keluarga setengah bayah itu berteriak, sudah terlambat. Pedang tajam itu telah menebas dinding hati dewa miliknya. Engah, ki primordial bocor keluar, disertai ledakan. Mulut berdarah yang ganas muncul. Sosok Chen Jiu yang mendominasi melangkah keluar dari hati dewa. Kepala keluarga, apakah aku punya hak untuk memiliki nona sekarang? Chen Jiu menatap kepala keluarga yang setengah bayah dan memprovokasinya lagi. Kau, jangan pernah berpikir tentang itu. Kepala keluarga setengah bayah itu menegur dengan marah. Ambil ini. Chen Jiu tidak mengatakan apa-apa dan langsung mengangkat pedangnya. Karena kepala keluarga tidak setuju, dia akan memukulnya sampai dia setuju. Perisai Yin dan Yang. Kepala keluarga setengah bayah itu juga memiliki kartu trufnya sendiri. Sebuah perisai bundar yang terbuat dari emas primordial dan api mistis muncul di tangannya. Dentang. Sayangnya, perisai semacam itu sama sekali tidak dapat menghalangi pedang sihir tingkat atas Chen Jiu. Di bawah tebasannya, perisai Yin dan Yang bergetar dan tampaknya akan hancur. Boom, serangan Chen Jiu menjadi semakin ganas. Akhirnya, pedang itu memotong perisai Yin dan Yang dan menunjuk langsung ke kepala keluarga yang setengah bayah. His. Meskipun kepala keluarga menghindar dengan cepat, salah satu tulang selangkanya masih terpotong. Bang. Luka yang mengerikan muncul di bahunya. Sungguh menyedihkan. Berani sekali kau. Kepala keluarga setengah bayah itu terluka dan marah. Dia sangat membenci Chen Jiu. Langkah-langkahku yang lebih berani belum datang. Jika kau tidak menyetujui pernikahan kita hari ini, aku akan memastikan kau mati dengan kematian yang menyedihkan. Chen Jiu berbicara dengan berani dan tanpa rasa takut. Dia mengangkat pedangnya dan menebas patriark setengah bayah, yang berulang kali terluka dan tidak punya pilihan selain melarikan diri karena kalah. Ini, Chen Jiu, apa kau gila? Dia adalah kepala keluarga dan ayah mertuamu. Bagaimana kau bisa memperlakukannya seperti ini? Chen Jiu baru saja bangun, tetapi dia sangat takut sehingga dia hampir pingsan lagi. Khawatir Chen Jiu benar-benar akan membunuh patriark dan menyerah perburuk keadaan. Chen deburu-buru berteriak sekeras-kerasnya. Berhenti, Chen Jiu, jangan bersikap kasar kepada patriark. Huff, patriark macam apa dia? Dia tidak masuk akal dan membunuh orang yang tidak bersalah. Mengapa aku harus berbelas kasihan padanya? Chen Jiu memarahi dan menyerang dengan lebih ganas. Tindakan Chen Jiu memang sedikit keterlaluan, tetapi dia juga terpaksa melakukannya. Ayah mertua ini begitu sombong dan bahkan ingin membunuhnya. Jika dia tidak memberinya pelajaran, bukankah itu akan membuatnya terlihat seperti orang yang mudah diganggu? Iya, demi Ding Siang, Chen Jiu tidak mungkin bersikap kasar padanya. Namun, kepala keluarga setengah bayah itu benar-benar keterlaluan. Jika Chen Jiu tidak menunjukkan sedikit martabat dan memukulinya sampai dia takut, bagaimana dia bisa hidup di masa depan? Chen Jiu tidak peduli dengan hal-hal sepele dan menunjukkan aura mendominasi. Sambil memegang pedang ajaib lima elemen, dia meninggalkan luka di tubuh kepala keluarga setengah bayah itu. Mulut berdarah yang ganas. Ayah, guru besar, selamatkanlah hamba, kepala keluarga yang sudah setengah bayah itu tidak punya pilihan lain selain mulai memohon pertolongan. Makhluk jahat, berhenti. Mangkuk emas besar, tongkat kayu langit. Setelah berteriak, kedua lelaki tua itu akhirnya menyerang. Sebenarnya, bukan karena mereka tidak ingin menyerang, tetapi karena kekuatan mereka memang tidak cukup. Kalaupun mereka menyerang, itu tidak akan terlalu efektif. Keluarga Ding baru mulai makmur setelah peri Ding Siang menjadi peri penciptaan. Oleh karena itu, kerabat dekatnya hanya berkultivasi dalam waktu singkat dan tidak dapat dibandingkan dengannya dalam hal kultivasi. Hingga saat ini, bahkan belum ada dewa perang kelas lima. Biasanya, mereka mengandalkan reputasi peri Ding Siang untuk pamer di depan orang lain. Namun, hari ini, mereka bertemu Chen Jiu. Dia adalah pria tangguh yang tidak bisa dibujuk dengan paksa. Jika mereka memaksanya melakukan sesuatu yang tidak disukainya, bukankah itu akan membuatnya kesal? Setelah memenangkan kejuaraan berkuda dan memperoleh senjata dewa tertinggi seperti pedang ajaib lima elemen, Chen Jiu tidak perlu takut terhadap dewa perang kelas empat manapun di bawah pengaruh energi asalnya yang kuat. Wah, tongkat kayu langit langsung terpotong menjadi dua oleh pedang Chen Jiu. Di hadapan pedang ajaib lima elemen, tongkat itu jelas lebih rendah. Tamparan, mangkuk emas besar pun sama. Dengan sekali tebasan pedang, Chen Jiu memecahkan mangkuk emas itu menjadi beberapa bagian. Tiba-tiba ia bergegas maju lagi dan mengarahkan pedangnya ketiga kepala keluarga, membuat mereka gemetar ketakutan. Pemberontakan, Chen Jiu, tahukah kamu bahwa kamu sedang memberontak? Cepat turunkan senjata kalian dan serahkan diri kepada kami. Kalau tidak, begitu Ding Siang kembali, dia pasti akan mengeksekusi kalian. Meskipun mereka takut, sebagai kepala keluarga, mereka tidak bisa menunjukkannya. Pokoknya, kamu tidak setuju dengan pernikahan kita. Hidup dan mati tidak lagi penting bagiku. Ambil pedangku. Chen Jiu tampak menjadi gila dan terus mengayunkan pedangnya. Lima elemen mengalir dan langit runtuh dan bumi retak. Ah, dasar orang gila, beraninya kau membunuh kami. Jangan pernah berpikir untuk menyentuh sehelai rambut lilak seumur hidupmu. Sambil menjerit kesakitan, ketiga leluhur itu mulai berulang kali menerima luka. Luka berdarah yang mengerikan itu bahkan memperlihatkan sisa-sisa tulang mereka. Sekelompok orang sombong, apakah kalian pikir kalian hebat hanya karena kalian punya beberapa prestasi? Kau tidak tahu bahwa semua pencapaianmu adalah hasil kerja Ding Siang. Bagaimana mungkin kau tidak berterima kasih padanya? Chen Jiu memarahi dan mengayunkan pedangnya lagi dengan cara yang memu kau. Ah, dasar kusir sialan. Aku kakek Ding Siang. Kau menghianati tuanmu. Teriak lelaki tua itu dengan marah. Siapa yang tidak memulai dari bawah? Bagaimana mungkin kau tidak berterima kasih padaku? Aku mencintai Ding Siang. Apa hakmu untuk menolak? Chen Jiu terus mengomel dan mengayunkan pedang di tangannya terus-menerus. Ah, lelaki sejati itu pakai mulut, bukan tinju. Kalau ada yang mau diomongin, mending kita bicarakan baik-baik. Berhenti mengayunkan pedang. Ketiga kepala keluarga itu penuh luka berdarah dan benar-benar ketakutan. Bicarakan saja. Kalau begitu, apakah kau bersedia menerima hubunganku dengan Ding Siang? Chen Jiu berhenti mengayunkan pedangnya. Ini. Jangan terlalu terburu-buru dengan masalah ini. Kita akan mengadakan pertemuan keluarga untuk membahasnya perlahan-lahan di masa depan. Chen Jiu, bagaimanapun juga, kamu hanyalah seorang kusir. Jika kamu ingin kami menerimamu, kamu harus memiliki beberapa prestasi yang luar biasa, bukan? Bahkan jika kita tidak peduli, kamu tidak dapat mempermalukan nona muda kita, kan? Ketiga kepala keluarga itu tidak ingin diserang lagi, jadi mereka tidak dapat menahan diri untuk mencari cara agar Chen Jiu merasa kesulitan. Apa kau bercanda? Berdasarkan apa yang kau katakan, sudah terlambat. Jangan pikir aku tidak tahu apa yang kau rencanakan. Kau hanya ingin memanfaatkan kelonggaranku untuk mencari pria lain demi Ding Siang, kan? Chen Jiu memarahi dan melihat tipu daya ketiga kepala keluarga itu. Hal semacam ini sudah terlalu sering terjadi di bumi. Bagaimana mungkin dia bisa tertipu lagi? 777 Segar dan alami, berpakaian merah muda, dengan rambut panjang seperti air terjun, ramping dan halus. Panjang dan halus, sangat lembut. Ding Siang melangkah di atas awan dan tampak sedikit linglung. Dia tidak menyadari perubahan yang mengejutkan di kandang pada awalnya. Ding Siang, putriku, kau akhirnya di sini. Jika kau datang sedikit terlambat, kau tidak akan bisa melihat ayahmu. Ekspresi kepala keluarga setengah bayah itu langsung berubah. Ia datang ke Ding Siang dengan wajah penuh keluhan dan mengeluh sambil menangis. Siang, R, kakek akhirnya melihatmu lagi. Syukurlah, kedua lelaki tua lainnya juga mengikuti dari belakang dan datang ke sisi lelak, mengeluh tentang keluhan mereka. Ayah, kakek, tetua agung, ada apa dengan kalian? Siapa yang berani datang ke pavilion Ding Siang untuk membuat masalah dan melukai kalian satu per satu? Apakah dia ingin mati? Lelak linglung. Ketika dia melihat kerabatnya sendiri telah dipotong-potong dan berlumuran darah, dia menjadi sangat marah. Aduh, ada pengkhianat di keluarga kita, dialah dia. Kita baru saja memintanya untuk menuntun kuda untuk kita, tetapi dia begitu sombong, mengatakan bahwa dia adalah tuan rumah keluarga ini. Kita tidak terima, jadi dia menyerang kita. Jika kamu datang selangkah lebih lambat, maka jiwa kita akan kembali ke surga. Sambil menunjuk Chen Jiu, kepala keluarga setengah bayah itu langsung mengeluh. Apa, Chen Jiu? Kau menyakiti anggota keluargaku. Ketika menyangkut Chen Jiu, Ding Siang tidak dapat menahan rasa sakit yang tiba-tiba di matanya. Dia tidak dapat mempercayainya. Ding Siang, apakah menurutmu aku tipe orang yang suka membuat masalah tanpa alasan? Chen Jiu menatap Ding Siang sekilas. Matanya tulus dan tenang, dan tidak ada yang bisa menemukan kesalahan padanya. Siang, R, jangan bicara omong kosong dengannya. Kau tahu dia memiliki pedang ajaib lima elemen. Jelas dia ingin membunuh kita. Mengapa kau membiarkan kusir seperti itu tetap hidup? Bunuh dia dengan cepat dan balaskan dendam kita. Kepala keluarga setengah bayak itu tidak sabar untuk membujuk Ding Siang, R. Benar sekali, Ding Siang, kamu adalah putri baik keluarga Ding. Dia berani menghina leluhur kita, jadi kita harus membunuhnya. Cepat lakukan. Kedua tetua lainnya juga buru-buru mencoba membujuknya. Ayah, kita belum menemukan jawabannya. Tidak baik bagiku untuk bertindak gegabuh, kan? Ding Siang mengerutkan kening dan merasa bahwa masalahnya tidak sesederhana itu. Siang, R, klanding kita telah dilemparkan ke dalam kekacauan hanya karena dia sendiri. Selain itu, hati kita telah tertusuk atau tulang kita telah terpotong. Mungkinkah keadaan kita yang menyedihkan masih belum layak bagimu untuk bertindak? Kepala keluarga setengah bayak dan yang lainnya segera mulai menangis dan memohon. Menurut pendapat mereka, begitu Ding Siang mengetahui bahwa mereka terluka, dia akan segera membunuh mereka untuk melampiaskan amarahnya. Tetapi sekarang, tampaknya segala sesuatunya tidak berjalan semulus yang mereka kira. Ding Siang, aku harap kamu bisa memberiku kesempatan untuk menjelaskan. Cheng Jiu tidak berani menunda dan langsung bertanya. Kalian semua, diamlah. Aku tidak mau mendengarkan kalian sekarang. Bahkan Cheng Jiu dan anggota keluarganya sendiri dimarahi oleh Ding Siang. Dia kemudian berteriak ke arah kandang, Naga kuning, keluarlah. Apa yang terjadi? Nona, jangan khawatir. Sebenarnya, ini bukan masalah besar. Tidak ada yang mati. Kuda naga melangkah ke langit dan terbang. Ia sama sekali tidak berperasaan. Kau, dasar bajingan, mereka berjuang demi hidup mereka. Kenapa kau tidak melakukan apapun? Ding Siang menegur dengan marah dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluh kepada naga kuning. Jika dia, kuda naga keberuntungan, dapat campur tangan, maka situasinya tidak akan seburuk itu. Nona, ini urusan keluarga Anda. Saya khawatir tidak baik bagi saya untuk ikut campur, bukan? Kuda naga juga tampak bersalah dan berkata, Kepala keluarga dan yang lainnya tidak menyukai status rendah Chen Jiu dan tidak setuju dengan hubungan antara kamu dan dia. Jadi mereka ingin membunuhnya untuk membungkamnya dan menikahkanmu dengan orang lain. Chen Jiu secara alami tidak mau, jadi mereka memiliki konflik. Aku benar-benar tidak tahu harus membantu siapa. Apa, kamu ingin membunuh Chen Jiu untuk membungkamnya? Ding Siang menatap anggota keluarganya dengan marah dan berkata, Siapa yang memberimu hak untuk melakukan ini? Siang, R, jangan marah. Dia hanya seorang kusir, bukan masalah besar untuk membunuhnya. Apakah kamu benar-benar ingin menikahinya secara diam-diam? Kepala keluarga yang setengah bayah itu tahu bahwa mereka salah, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencoba membujuknya. Dasar bajingan, aku, ketika masalah itu dikonfirmasi, Ding Siang sangat marah hingga dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Jika bukan karena mereka adalah anggota keluarganya, dia pasti sudah membunuh mereka. Siang, R, kau, kau tidak akan menyerahkan keluargamu demi seorang pria liar, kan? Kepala keluarga setengah bayah itu memainkan kartu keluarga dan memeras Ding Siang. Diam, Ding Siang menegur dengan marah, aku akan memeriksa ulang masalah ini dengan serius. Dia bukan orang yang liar, dia adalah suami yang aku, Ding Siang, pilih. Mulai sekarang, dia akan memiliki status yang sama denganku di pavilion Ding Siang. Jika ada di antara kalian yang berani tidak menghormatinya di masa depan, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Apa, Siang, R, jangan bilang kalau kamu rela menyerahkan reputasi keluargamu demi dia. Kepala keluarga yang setengah bayah itu berkata dengan marah, Ayah, jika kamu benar-benar membuat keputusan ini, maka jangan salahkan kami karena meninggalkanmu. Kami benar-benar tidak tahan berada di bawah komando seorang kusir. Ayah, jangan memaksaku. Wajah Ding Siang penuh dengan keraguan. Ding Siang, lupakan saja. Lagi pula, aku tidak menderita kerugian apapun kali ini. Kamu tidak perlu mencari keadilan untukku. Aku senang menjadi kusir. Chen Jiu tidak ingin mempermalukan Ding Siang, jadi dia buru-buru membujuknya dengan baik. Chen Jiu, setidaknya kau tahu tempatmu. Kali ini, kami tidak akan berdebat denganmu. Ding Siang sangat protektif terhadap Chen Jiu sehingga kepala keluarga setengah bayah itu tidak berani menyinggung perasaannya. Jika mereka menyinggung perasaannya, mereka semua akan tamat. Karena masalah ini sudah sampai pada titik ini, kedua belah pihak mundur selangkah dan tidak ingin melanjutkan masalah ini lebih jauh. Lailak menghela nafas dan berkata, Jika memang begitu, lakukan saja apapun yang perlu kamu lakukan. Namun, kamu tidak boleh menyakiti Chen Jiu di masa mendatang. Jika tidak, baiklah, Ding Siang, jika mereka ingin datang, biarkan saja mereka datang. Aku akan bersikap lunak pada mereka. Chen Jiu terkeke dengan ekspresi percaya diri di wajahnya, menyebabkan patriark setengah bayah dan yang lainnya merasa sangat canggung dan tidak berdaya. Ada satu hal yang ingin kumumkan. Chen Jiu mengalahkan Zugema dalam kompetisi berkuda dan memenangkan kejuaraan. Sekarang dia telah dinobatkan sebagai dewa kuda. Masa depannya tidak terbatas. Jika kau mengenalnya, sebaiknya kau tidak memiliki ide buruk di masa depan. Jika tidak, bahkan aku tidak dapat menyelamatkanmu. Ding Siang segera mengumumkan, yang membuat kesombongan Chen Jiu semakin meningkat. Apa? Dewa kuda? Tidak heran. Terkejut, kepala keluarga setengah bayah dan yang lainnya tidak bisa menahan perasaan lega. Mereka tinggal di pavilion selama bertahun-tahun, jadi mereka tidak diberitahu tentang kompetisi berkuda yang luar biasa itu. Baiklah, kalian semua bisa pergi sekarang. Ding Siang melambaikan tangannya untuk membubarkan para anggota klan. Sambil menatap Chen Jiu, dia menundukkan kepalanya dengan sungguh-sungguh dan berkata, maaf telah membuatmu takut. Jangan, Ding Siang. Sudah cukup kau tidak menyalahkanku karena memukul ayahmu. Jangan bersikap begitu sopan padaku. Chen Jiu tersanjung dan buru-buru menjelaskan. Mereka sombong. Mereka pantas dipukul. Ding Siang marah. Dia sedang dalam suasana hati yang baik karena dia membela Chen Jiu. 778 Ini, Chen Jiu, kau mengenalku. Aku hanya menyukaimu. Ding Siang buru-buru mendekat ke Chen Jiu. Dia mendekati Chen Jiu dan mulai menjelaskan dengan suara lembut. Tidak apa-apa, Ding Siang. Katakan padaku, tentu saja aku tahu kau milikku. Tapi aku harus tahu pria mana yang sedang memikirkanmu. Kan, Chen Jiu tidak dapat menahan diri untuk bertanya lagi. Baiklah, kalau begitu aku akan memberitahumu. Kamu tidak boleh marah, dan jangan terlibat konflik dengannya. Ding Siang tidak punya pilihan selain menjelaskan kepada Chen Jiu. Meskipun Ding Siang tidak kekurangan pelamar, orang tuanya tetap berharap agar ia memilih pria sesuai dengan keinginannya sendiri. Pangeran Bumi Sederhana, bintang yang sedang naik daun di Aula Bumi Ilahi, menduduki peringkat di alam penciptaan. Meskipun ia tidak menduduki peringkat di antara sepuluh pangeran teratas, ia tetap merupakan sosok yang terkenal. Apakah balai Bumi Ilahi kuat? Apa saja ciri-cirinya? Chen Jiu terus bertanya. Aula Bumi Ilahi juga dapat menduduki peringkat seratus teratas dari ribuan Aula. Mereka terutama mengolah energi asal magis, yang secara fundamental berbeda dari kita. Namun perbedaannya tidak terlalu besar. Ding Siang menjelaskan dengan sungguh-sungguh. Oh, energi asal magis. Chen Jiu tidak dapat menahan kegembiraannya. Jika pihak lain mengolah energi asal ajaib sebagai fondasi, maka dia tidak perlu takut. Karakteristik anak terlantar para dewa memungkinkan dia untuk menahan semua jenis energi asal magis, tetapi prasyaratnya adalah dia cukup kuat. Dengan adanya tekanan muncullah motivasi. Chen Jiu tahu bahwa para tetua keluarga Ding tidak akan mudah menyerah. Tak lama lagi, mereka akan menyebarkan berita tentang mereka kepada pangeran bumi sederhana. Jika saatnya tiba, memang akan merepotkan untuk menghadapinya. Sebagai seorang pria, dia tidak bisa selalu bersembunyi di balik Ding Siang. Dia segera mengucapkan selamat tinggal kepada Ding Siang dan pergi mengasingkan diri untuk berkultifasi lagi. Setelah berkultifasi ganda dengan Ding Siang, Chen Jiu telah memadatkan lem elemen kayu surgawi. Namun, itu belum selesai. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah mengisi hati sucinya dengan lem elemen ini. Chen Jiu tidak kekurangan batu dewa lagi. Dia menggunakan waktu semalam untuk memolah tingkat kedua alam dewa perang hingga sempurna. Pada saat ini, dia muncul lagi dan meletakkan tombak dewa tiga asal dan pedang dewa empat alam di depan Chen Da, memintanya untuk memilih. Meskipun merasa tersanjung, Chen Da tahu bahwa Chen Jiu memiliki niat baik. Dia tetap memilih tombak dewa tiga asal dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Chen Jiu. Kaka, tidak perlu bersikap begitu sopan di antara kita. Karena kamu telah memilih tombak ilahi tiga asal, ambillah liontin tombak ini. Ada teknik dewa perang yang terkait dengan tombak di dalamnya. Chen Jiu sekali lagi memberikan teknik itu. Apa? Kamu? Kamu baru saja datang ke Tanah Suci. Kamu bukan murid atau guru. Di mana kamu mendapatkan teknik dewa perang. Chen Da terkejut. Kaka, kultifasi saja. Ada beberapa hal yang tidak boleh dibicarakan. Chen Jiu melambaikan tangannya dan tidak menjelaskan. Baiklah, baiklah. Kaka, berkultifasilah. Chen Da tidak ragu-ragu. Dia mengambil liontin itu dan menelannya. Kemudian, ujung tombak muncul di tubuhnya. Dia terkejut. Teknik tombak hukum transmutasi kesatuan. Ya Tuhan, ini luas dan mendalam. Aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Baguslah kalau kakak menyukainya. Cepat atau lambat, kita akan mendapat tempat di Tanah Suci. Chen Jiu menganggup dan pergi setelah meninggalkan beberapa batu suci. Dia tahu bahwa Chen Da tidak akan bermalas-malasan. Ding Siang berdiri di depan Chen Jiu. Chun Siang menatapnya dengan dingin. Chen Jiu, berhenti di sana. Apakah ini tempat yang seharusnya kamu kunjungi? Gadis kecil, apakah kau pikir kau bisa meremehkanku? Minggirlah. Chen Jiu melambaikan tangannya dan menyingkirkan Chun Siang, mengabaikan usahanya untuk menghentikannya. Kau, Chen Jiu, kau akan menyesali ini. Chun Siang melotot ke arahnya, tetapi tidak ada yang bisa ia lakukan. Berderak, Chen Jiu mendorong pintu kamar Ding Siang hingga terbuka. Dia dengan berani memasuki kamar dan menatap sosok giyok yang tergeletak di lantai. Kulitnya lembut dan halus. Lembut, indah, dan harum. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Nona, apakah Anda beristirahat dengan baik kemarin? Chen Jiu, ini Siang bolong. Jangan bilang kau ingin melakukannya lagi. Ding Siang berdiri dan memutar matanya. Tubuhku masih mati rasa. Aku khawatir aku tidak bisa menemanimu. Baiklah, jika kau tidak bisa menemaniku, maka kau bisa beristirahat lebih lama. Chen Jiu melangkah maju dan memeluk patung giyok itu. Kemudian, tangannya mulai bergerak naik turun di tubuhnya. Ih, kamu nakal banget. Aku baru bangun tidur dan kamu udah ganggu aku. Kamu menggodaku. Bagaimana aku bisa keluar dan bertemu orang-orang seperti ini? Ding Siang menegur. Payudaranya diserang dan kaki rampingnya tak kuasa menahan diri untuk mengatuk. Itu ketat. Nona, aku bahkan belum menyentuhmu, tetapi kau sudah berubah menjadi sungai. Bagaimana kau bisa menyalahkanku untuk ini? Chen Jiu langsung berkata dengan polos. Omong kosong. Aku tidak melakukan itu. Kalau kau teruskan, aku tidak akan datang lagi. Ding Siang menggeliat dalam pelukan Chen Jiu. Dia merasa malu. Pria ini tampaknya memiliki kekuatan magis yang luar biasa sehingga dia tidak dapat menolaknya sama sekali. Chen Jiu menepuk pantat Ding Siang yang kencang dengan tangannya yang besar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuatnya tersipu lagi. Baiklah, cepat bangun. Karena masih ada beberapa hari lagi, mengapa kamu tidak mengajakku berkeliling sekolah dan membiasakanku dengan lingkungan sekolah sebelum aku mulai bekerja? Merah. Huff, jadi kamu tahu bahwa kamu akan segera dipromosikan menjadi guru? Lihatlah dirimu. Bahkan jika kamu menjadi guru di masa depan, kamu akan menjadi guru yang nakal. Ding Siang tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluh. Aiyo, aku bahkan belum menjadi guru, dan kamu sudah cemburu. Goda Chen Jiu. Chen Jiu, jika kamu sudah menjadi guru di masa depan, kamu tidak boleh melakukan apapun kepada siswi-siswi itu. Ding Siang memperingatkannya dengan khawatir. Aiyo, kalau kamu tidak menyebutkannya, aku tidak akan tahu. Apakah seorang guru bisa melakukan sesuatu pada murid-murid perempuan itu? Chen Jiu langsung membelalakan matanya, menunjukkan rasa penasarannya yang besar. Kamu, aku benar-benar tidak tahu mengapa Direktur Ma jatuh cinta padamu. Ding Siang cemberut dengan marah. Baiklah, gadis baik, jangan marah. Aku, Chen Jiu, tidak sebaik yang kau katakan. Apakah aku orang mesum? Chen Jiu buru-buru mencium Ding Siang dan mencoba memujuknya agar bersikap baik. Kamu terlahir sebagai orang mesum. Aku benar-benar tidak tahu mengapa aku jatuh cinta padamu. Kata Ding Siang dengan marah. Ding Siang, keadaanmu tampaknya tidak baik hari ini. Mengapa anda harus bersaing dengan saya? Jika kamu benar-benar berpikir begitu, mengapa kamu masih ingin bersamaku? Chen Jiu sedikit tertekan. Kecemburuanmu harus ada batasnya. Oke. Lagi pula, aku tidak punya wanita lain. Kenapa kamu cemburu? Chen Jiu, apakah kamu marah? Maafkan aku. Aku tidak bermaksud memprovokasimu. Hanya saja aku. Ding Siang tiba-tiba mengubah nada bicaranya dan buru-buru mencoba memujuknya. Ada apa denganmu? Tanya Chen Jiu dengan khawatir. Chen Jiu, bukankah kemarin aku keluar sebentar? Tahukah kau apa yang akan kulakukan? Lailak tampak enggan mengatakannya. Dia memiliki ekspresi penuh tekat di wajahnya. Kamu keluar untuk apa? Chen Jiu bertanya dengan bingung. Tanpa ragu, dia menarik tangan ramping Ding Siang ke penisnya. Ding Siang memutar matanya, tetapi tidak menolak. Dia dengan lembut membelai penis Chen Jiu, membuatnya merasa senang. Dia menggigit bibirnya dan berkata, Aku mengatakan sesuatu. Katanya, aku pergi menemui peri lainnya kemarin. 779. Tentu saja ada hubungannya denganku. Tangan Ding Siang yang bagaikan batu giok tiba-tiba menggenggam tangan kuat Chen Jiu dan berkata, Tahukah kamu mengapa mereka memintaku pergi ke sana? Aku tidak tahu. Jangan membuatku penasaran. Cepat selesaikan saja. Chen Jiu sedikit cemas. Baiklah, tapi jangan berpuas diri saat aku menyelesaikannya. Setelah meludah, Lailak berkata dengan tidak senang, Tidak benar mereka memintaku untuk pergi, Tetapi mereka benar-benar ingin bertemu denganmu. Mereka adalah peri penciptaan yang bermartabat. Banyak pria memuja mereka, Tetapi mereka sangat peduli padamu, sang kusir. Sungguh sulit untuk dipahami. Nona, tidak sulit untuk memahaminya jika Anda memikirkannya. Bukan. Chen Jiu berkata dengan bangga, Ini membuktikan bahwa persona pribadiku masih sangat bagus. Hentikan. Kalau aku tidak, Ding Siang benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Kalau saja dia tidak memiliki begitu banyak hubungan intim dengannya, Dia tidak akan begitu mudah terpikat olehnya. Perasaan yang tampaknya tiba-tiba ini sebenarnya sudah lama muncul. Jika tidak, Apa yang akan kamu lakukan? Tanya Chen Jiu lagi. Lupakan saja. Jangan bicara tentangku. Ding Siang tersipu dan menggelengkan kepalanya, Lalu melanjutkan, Kian Yuer itu, Dia benar-benar ingin berkencan denganmu. Dia benar-benar tidak tahu malu. Apa? Kian Yuer benar-benar tidur denganku. Chen Jiu sedikit puas diri. Bagaimanapun juga, Disukai oleh wanita cantik bukanlah hal yang buruk. Kamu, Aku tahu kekebalanmu terhadap laki-laki terlalu rendah. Bagaimana jika sekelompok besar siswi mendatangimu untuk merayumu di masa depan? Bagaimana kau bisa menolak godaan sekelompok siswi? Ding Siang menatapnya dengan tajam. Tidak apa-apa. Kemampuanku sangat kuat. Tidak peduli berapa banyak siswi yang datang, Aku akan membunuh mereka semua dalam hitungan detik. Chen Jiu mengangkat benda besarnya dan sangat bangga. Jangan pernah berpikir tentang itu. Itu milikku. Kau tidak bisa menggunakannya pada wanita lain. Ding Siang menggenggam benda besar itu dengan kuat dan menyatakan kedalatannya. Nona, sedikit Kian Yuer tidak akan mengancam posisimu, kan? Chen Jiu berjanji. Aku tidak begitu menyukai wanita itu. Jangan khawatir. Kamu tidak menyukai Kian Yuer, tapi ada yang lain. Ding Siang tidak dapat menahan diri untuk mengeluh. Ketika Meng Meng menyebutmu, matanya langsung berbinar dan dia sangat tertarik padamu. Meskipun Fang Rou tidak mengungkapkan apapun, dia juga menantikannya, yang sangat tidak menyenangkan. Meskipun Zhao Yan mengatakan bahwa dia memperkenalkan seorang pacar kepadamu, aku tahu bahwa niatnya tidak murni. Oh, aku baru saja mulai menunjukkan keanggunanku, tetapi aku sudah merebut hati kalian berlima peri penciptaan. Chen Jiu terkekeh, merasa sangat senang dengan dirinya sendiri. Chen Jiu, jangan terlalu cepat merasa puas. Biar ku beritahu, mereka mengagumi bakatmu, tetapi sulit untuk mengatakan apakah mereka punya perasaan padamu. Tidak sepertiku, aku langsung seperti ini padamu. Kamu tidak menghargaiku, dan kamu masih memikirkan orang lain. Apakah kamu layak untukku? Lailak seperti gadis kecil yang memiliki kepahitan tersembunyi. Baiklah, Siang R. Nona, hatiku memang milikmu. Namun, tidak buruk juga jika suamimu memiliki seseorang yang menyukainya. Kau tidak perlu begitu kesal, kan? Chen Jiu segera menghibur Ding Siang dan berkata, sepertinya kalian semua memiliki beberapa tuan muda yang memikirkan kalian. Bukankah aku masih pergi bersama kalian? Aku tidak iri dengan kultifasiku. Apakah kamu tidak terlalu khawatir? Ini, mungkin aku terlalu banyak berpikir. Ding Siang memikirkannya dan setuju. Dia hanya seorang kusir kecil. Dia sangat menghargainya, tetapi orang lain mungkin tidak begitu menghargainya. Dia pasti terlalu banyak berpikir. Nona, jika Anda masih cemburu, silakan ungkapkan. Keluarkan. Chen Jiu mendesak dengan jahat setelah memamerkan kekuatannya. Kamu berpikiran buruk lagi. Tapi aku sedikit merindukannya. Ding Siang meliriknya dengan genit dan segera menundukkan kepalanya. Dia berhasil. Gerakannya terampil dan lembut. Dia begitu lembut hingga seolah-olah dia akan meleleh. Chen Jiu benar-benar menikmatinya tanpa bisa dijelaskan. Peri pencipta yang bermartabat melayaninya seperti ini. Melayaninya. Kehormatan ini adalah sesuatu yang seharusnya ia banggakan. Setelah beberapa saat, Chen Jiu mengeluarkan raungan dan melepaskannya sepenuhnya. Lailak berdiri dengan wajah penuh kebahagiaan. Ia berkata sambil tersenyum, Dasar bajingan, kau masih saja keterlaluan. Aku hampir tidak bisa menelan semuanya. Haha, apakah kamu merasa lebih baik sekarang? Ayo, ikut aku ke sekolah. Chen Jiu tertawa terbahak-bahak dan merasa bangga. Baiklah, ayo. Ding Siang mengangguk. Hatinya terasa hangat dan nyaman. Setelah keduanya merapikan penampilan mereka, mereka segera meninggalkan kediaman Ding Siang dan pergi ke kandang. Mereka mengeluarkan kuda naga dan kuda kejam dan bersiap untuk pergi. Namun saat itu, Chen Jiu tiba-tiba berkata, Nona, bolehkah saya menunggang kuda bersama Anda? Apa, kamu? Ding Siang menatap Chen Jiu dan tidak bisa menahan rasa malu. Dia malu dan khawatir. Jika mereka berdua keluar seperti ini, hubungan mereka pasti akan hancur. Chen Jiu sekarang sangat lemah. Apakah dia sanggup menghadapi begitu banyak masalah? Tekanan adalah motivasi. Biarkan badai datang lebih dahsyat. Karena kita sedang jatuh cinta, mari kita cintai dengan berani dan bersemangat. Bagaimanapun, cinta adalah urusan kita. Mengapa kita harus begitu tertutup? Chen Jiu langsung berkata dengan gagah berani. Baiklah, Chen Jiu, aku akan menunggangi kuda kejam bersamamu. Ding Siang menganggup dengan berat. Dia juga tersentuh oleh cinta yang tak terkendali ini. Jika kamu mencintai seseorang, kamu harus berani dan mengatakannya dengan lantang. Sikap Chen Jiu yang tak kenal takut benar-benar menyentuh hati Ding Siang. Pada saat yang sama, dia ingin mengambil kesempatan ini untuk mengumumkan bahwa Chen Jiu sudah menjadi kekasihnya. Sedangkan untuk wanita lain, jangan pernah berpikir untuk memiliki ide tentangnya. Dengan cinta yang tak tergoyahkan, Chen Jiu berada di belakang sementara Lailak berada di depan. Mereka berpelukan dan menaiki kuda-kuda mereka yang ganas, dengan berani melangkah keluar dari pavilion Lailak. Ini sama saja dengan mengubah arah hubungan mereka dengan dunia. Ya ampun, apakah kita berhalusinasi? Itu peri Ding Siang. Dia, pria di belakangnya adalah Dewa Kuda dan Chen Jiu. Kapan mereka bertemu? Begitu mereka berdua muncul di Institut Suci, berita itu menyebar ke seluruh institut bagaikan angin puyuh. Peri Ding Siang dan Dewa Kuda Chen Jiu menunggang kuda yang sama. Tingkah laku mereka sangat akrab. Tidak ada keraguan tentang hubungan yang ambigu antara keduanya. Ding Siang dan Chen Jiu bersama. Bukankah? Bukankah ini terlalu cepat? Di kediaman Dewa di Institut Dewa Langit dan Bumi, Zhaoyan menjadi pucat karena terkejut. Tidak heran Ding Siang begitu mengelak saat bertemu kita kemarin. Dia mengganti topik pembicaraan. Ternyata dia menyembunyikan sesuatu, kata Qian Yue dengan marah. Kelinci tidak memakan rumput di dekat liangnya. Tindakan Ding Siang terlalu tidak baik. Mengmeng juga mengungkapkan ketidakpuasannya. Ayo pergi. Kurasa kita harus bertanya padanya dengan jelas. Fang Rou juga sudah mengambil keputusan. 780 Apa? Ding Siang ku telah dibujuk oleh kusir itu. Bagaimana mungkin? Di aula bumi dalam, Kong Han sangat marah. Dia sangat marah. Itu tidak mungkin. Itu pasti palsu. Bagaimana mungkin seorang kusir biasa memiliki penciptaan peri? Seperti Kong Han, Tuan Muda lainnya yang sederhana, Zhaoyan juga marah. Bagaimana bisa peri Agung Ding Siang jatuh ke tangan seorang kusir? Jika memang begitu, maka itu seperti bunga segar yang tersangkut di kotoran sapi. Banyak suara kaget terdengar. Banyak bangsawan muda, termasuk 10 bangsawan muda, terkejut. Mereka ingin sekali pergi dan melihat pemandangan ini. Sembilan Tuan Muda Agung berkumpul dan pergi ke aula emas agung terlebih dahulu. Mereka menemui Zhao Zuanjin dan bertanya dengan tidak sabar, Apakah kamu yakin Chen Jiu tidak bisa berhubungan seks lagi? Tentu saja, aku digunakan oleh Ding Siang sebagai kambing hitam. Aku tidak bisa dipercaya. Zhao Zuanjin berkata dengan percaya diri, Ding Siang pasti tahu bahwa dia impoten, Jadi dia begitu dekat dengannya. Dia hanya menipu dirinya sendiri. Pikirkanlah, apa yang bisa dilakukan seorang pengecut Bahkan jika Anda memberinya seorang wanita cantik. Haha, benar juga. Kau benar, Zuanjin. Namun, hal besar seperti ini telah terjadi, Jadi kita harus tetap pergi. Sekelompok Tuan Muda berdiskusi dan merasa lebih aman untuk pergi. Untuk sesaat, badai mulai terjadi. Karena hubungan yang tidak jelas antara Chen Jiu dan peridingsi yang dipublikasikan, Seluruh akademi tergerak karena mereka. Banyak orang berbondong-bondong mendatangi mereka, Ingin melihat wajah mereka. Ada sembilan pagoda abadi, Air terjun, Jembatan kecil, Dan air yang mengalir. Ini adalah tempat yang tenang dan elegan. Chen Jiu dan Ding Siang berhenti di sini. Chen Jiu, Ini adalah air terjun sembilan pagoda, Tempat Guru Jiuta memberikan ceramah. Tempat ini hanya dibuka setahun sekali. Ketika saatnya tiba, Para elit akademi akan berkumpul. Ini akan menjadi acara yang luar biasa. Ding Siang menunjuk pemandangan dan berkata dengan kagum. Oh, ayolah, Guru Jiuta ini sangat hebat, kan? Chen Jiu tidak bisa tidak menghormatinya. Tentu saja, Guru Jiuta punya banyak kekuasaan di sekolah. Bahkan dekan tidak bisa memerintahnya. Ding Siang menjelaskan dengan serius. Begitu ya, Kalau begitu, Aku akan datang dan mendengarkan ceramahnya di masa mendatang. Chen Jiu mengangguk. Dia menantikan ceramah Master Jiuta. Baiklah, Mari kita ke sana lagi. Tepat saat Lailak hendak pergi dengan kudanya, Empat sosok diok yang indah muncul dari udara dan terbang mendekat, Menghalangi jalan mereka. Ding Siang tersipu malu saat melihat ketampanan mereka. Dia tidak sanggup menghadapi mereka. Di depan keempat gadis itu, Dia telah meremehkan Chen Jiu berkali-kali. Selain itu, Mereka telah mencapai kesepakatan untuk melindungi Chen Jiu bersama-sama Dan membiarkannya tumbuh dewasa. Namun sekarang, Tanpa berkata apa-apa, Dia telah memonopoli Chen Jiu. Ding Siang merasa sedikit malu di dalam hatinya. Dia begitu impulsif. Tindakannya pasti keliru bagi mereka, Kan? Akankah mereka memandang rendah dirinya? Oh, Apa yang membawa kalian berempat kesini? Apakah kalian kesini untuk kami? Ding Siang berhenti bicara. Chen Jiu tidak bisa mengabaikan keempat gadis itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Kalian, Kalian berdua benar-benar bersama. Melihat mereka berdua menunggang kuda yang sama dan berpelukan begitu mesra, Keempat gadis itu tak kuasa menahan diri untuk tidak terkejut lagi. Mendengarnya saja sudah cukup, Tetapi melihatnya dengan mata kepala sendiri adalah hal yang lain. Benar sekali. Lailak dan aku saling mencintai. Kami sudah menjadi sepasang kekasih. Kata Chen Jiu dengan wajah tulus. Ding Siang, Kenapa kamu tidak mengatakan sesuatu? Apakah kamu takut mengakui apa yang telah kamu lakukan? Keempat gadis itu mengabaikan Chen Jiu dan menatap Ding Siang dengan tatapan bertanya. Seolah-olah mereka menyalahkannya atas penggelapan. Mereka sangat marah. Aku, Aku memang jatuh cinta pada Chen Jiu. Setelah mengumpulkan keberaniannya, Lailak akhirnya mengakuinya sendiri. Ding Siang yang baik sekali. Kamu terus mengkritik Chen Jiu, Tetapi kamulah yang bersamanya. Apa yang kamu pikirkan? Kian Yuer adalah orang pertama yang tidak puas. Benar sekali, Saudari Ding Siang. Kalau kamu suka Chen Jiu, Katakan saja. Kenapa kamu harus berbohong kepada kami? Fang Rou juga mengeluh. Ding Siang, Bukankah kamu terlalu egois? Apakah kamu takut kami akan mencuri kusir ini darimu? Mengmeng cemberut dengan tidak senang. Ding Siang, Apa yang kamu lakukan benar-benar menyakiti perasaan kami? Zhao Yan juga menunjukkan ketidakpuasannya. Maafkan aku. Aku tahu aku melakukannya terlalu tiba-tiba. Ini salahku karena tidak memberitahumu. Tapi ini perasaanku sendiri. Chen Jiu juga kusirku. Aku tidak perlu melaporkannya padamu, kan? Ding Siang meminta maaf dan tidak bisa menahan rasa percaya dirinya. Dia sudah menemukan pria yang disukainya. Mengapa dia harus meminta izinmu? Ding Siang, Kamu benar. Ini perasaanmu sendiri. Kami benar-benar tidak peduli. Wajah Zhao Yan menjadi gelap. Dia tiba-tiba berkata, Karena kalian sudah menjadi sepasang kekasih, Kami di sini untuk mengucapkan selamat. Kalian tidak keberatan, kan? Kakak Yan, Ketiga gadis itu masih ingin mengatakan sesuatu, Tetapi mereka semua dihentikan oleh Zhao Yan. Dia berkata, Cepat dan ucapkan selamat kepada kakak Ding Siang Karena telah menemukan suami idamannya. Oh, Ding Siang, selamat. Aku harap kamu tidak salah menilai dia. Ketiga gadis itu cemberut dan dengan enggan memberi selamat padanya. Jelas mereka bersama. Apa haknya untuk membawanya pergi lebih dulu? Terima kasih. Chen Jiu sangat baik padaku. Ding Siang menganggup penuh terima kasih. Dia tahu bahwa gadis-gadis itu merasa kesal, Tetapi demi pria ini, Demi cintanya, Dia harus mengesampingkan persaudaraan mereka untuk sementara waktu. Ding Siang, Meskipun cintamu adalah awal yang baik, Apa yang kau lakukan hari ini akan mendorong Chen Jiu ke dalam badai. Apakah kau pikir dia bisa menahan tekanan sekolah? Zhao Yan dengan ramah mengingatkannya lagi. Kakak-kakak, Jangan salahkan Ding Siang. Akulah yang mengusulkan masalah hari ini. Chen Jiu mengambil alih topik dan berkata, Saya, Chen Jiu, Selalu percaya bahwa jika Anda mencintai seseorang, Anda harus cukup berani untuk mengatakannya. Karena kita sedang jatuh cinta, Kita harus mengumumkannya kepada publik. Saya tidak ingin Ding Siang bersikap licik dan menderita segala macam keluhan. Meskipun saya masih sangat lemah, Saya seorang pria. Saya harus memikul tanggung jawab. Saya tidak akan mundur. Bagus, Bagus sekali, Chen Jiu, Terlepas dari keterampilan berkudamu, Kata-katamu telah memenangkan persetujuan kami. Hanya karena cintamu yang berani, Kami para saudari akan terus mendukungmu. Gadis-gadis itu tidak dapat menahan diri Untuk tidak tersentuh oleh kata-kata Chen Jiu. Kakak, Ding Siang juga tidak bisa menahan rasa terima kasihnya. Ding Siang, Jangan salahkan dirimu sendiri. Meskipun kami memiliki kesan baru tentangnya, Kami tidak dapat melakukan apa yang telah kamu lakukan. Kenyataan bahwa kamu dapat jatuh cinta padanya saat ini menunjukkan bahwa kamu sangat mencintainya. Cinta itu egois. Kami mengerti. Kami juga akan memberkati dan melindungimu. Zhao Yan menghibur. Dia benar-benar memahami kesulitan Ding Siang. Terima kasih telah menonton!